Cek 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 c test power boleh boleh tapi tak boleh disinilah kan so kita walaupun di spotify kita explicit content but here kita ada budak-budak semua dan kita mempromosi sesuatu yang sangat besar dan sangat hebat yang jarang berlaku di bumi sabah ni ladies and gentlemen let me present to you Zizan Razak oh my god apa khabar semua orang-orang KK wow memang happening ini sebab saya datang Sabah saya sentiasa datang Sabah bukan sekadar nak makan tapi nak jumpa orang-orang KK orang-orang yang sangat polite kalau ikut sejarah saya saya pernah makan hari itu saya makan dekat apa ni yang dekat waterfront tu kan pada satu masa dulu saya datang buat show kat sini seafood eh seafood kat situ seafood lepas saya tengah makan lepas tu ramai-ramai orang datang kat situ saya pak kereta kat situ ramai orang-orang Sabah datang lepas tu dia kata bang nak ambil gambar boleh boleh saya order saya order makan tu saya order-order makan dia orang tunggu saya lagi lepas tu sementara makanan tengah masak saya kata boleh kita bergambar sekarang semua datang bergambar bergatu very polite I love it so much sampai sejuk makanan betul tak 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 bila makanan sampai dia kata bang makan dulu kita orang tunggu oh bagus eh itu sampai sekarang saya ingat tentang orang Sabah lepas tu lepas makan saya ambil gambar balik dia orang nyanyi ramai-ramai Zizan tak sombong dia nyanyi sama ramai saya rasa sangat bangga benda tu buat saya ingat sampai sekarang walaupun walaupun apa pun jadi kalau saya jumpa orang Sabah kat mana dekat Semenanjung semua mesti saya layan saya ambil gambar dulu betul eh bang saya dari Sabah saya terus cakap bang saya dari Terengganu wow sajalah sajalah selepas tu 3 lepas tu 3 hari ni saya datang orang Sabah sebab tu saya nak datang jumpa orang Sabah dan saya akan layan semua insyaAllah Alhamdulillah itu yang kita maulah sebenarnya sebab kita di Sabah ni selalu orang cakap orang bilang overseas overseas ya bang sebab kita memang di luar daripada mainland kan so selalu orang pergi sini kalau balik sana bila mau balik Malaysia wow seolah-olah so maksud dia di sini kami jarang dapat orang bilang selebriti ataupun dalam masa yang sama konsert yang dibuat dan apalagi yang hadir tu adalah yang datang tu diterbangkan khas daripada Indonesia iya betul jadi Zal tanya apa Zizan buat sebenarnya di Sabah ni sudah dia bagitahu siapa tanya Zal bagitahu tidak apa itu tidak perlu bergaduh tidak perlu bergaduh saya datang sini memang tujuan utama saya memang mempromosikan project saya ni antara MW dan juga ZR Project kita orang bergabung kita cari artis Indonesia untuk kita bawa ke Sabah first of all why kita pilih Sabah sebab culture Sabah sangat beza dan orang Sabah very supportive saya nak rasa bangga orang Sabah bukan saja very supportive dan dia appreciate arts dan dalam masa sama saya nak perkenalkan juga Sabah punya khazanah which is kita punya culture kita punya lagu kita punya tarian kita punya khazanah lah kita nak perkenalkan juga dekat orang Indonesia that's my plan actually sebab kita banyak tarian-tarian yang memang untuk saya memang unique dan juga best yang perlu kita beritahu kepada mereka sekarang ni hari ni pula zaman media sosial kan of course kita kena push kau-kau apa barangan yang kita ada betul dengan 7.8 million followers di Instagram wow satu post sahaja berus gigi ke contohnya lah ya 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 pasti sales insya Allah insya Allah tapi saya tak nak salah gunakan follower saya tu ok betul kalau ikutkan follower saya tu lebih besar daripada Brunei I heard rakyat Brunei 5 juta right betul-betul so now I 7.8 million so saya tak nak gunakan which is nak ambil kesempatan sahaja-sahaja saya nak gunakan untuk orang kata berkongsi kebaikan yang yang mana terbaik alright sangat murni niatnya sumandak semua sumandak semua anyway kita mau tanya subtle punya question sila walaupun it is about promoting SC12 dengan Nijibia konsert Zizan 7.8 followers ada haters tak? ada of course ada siapa tak ada haters kadang-kadang saya pun kutuk diri saya sendiri tiba-tiba dia bagi pick up line situ haters ada tapi kalau sebagai seorang celebrity ataupun influencer ataupun influenza eh influenza tu lain salah itu pakai mask balik itu jangan kalau tak ada haters tak ada follower betul so kalau kalau kita nak layan haters kita tengok percentage haters tu besar daripada followers ataupun percentage followers tu besar daripada haters kalau sekadar kecik ataupun benda tu tidak membina untuk kita punya kerjaya let it go let it be let it be ya kan baiklah boleh dicontohi boleh dicontohi sebab kadang saya tengok orang sakit kepala sangat dengan satu komen yang yang menyakitkan kepala dia sedangkan beribu lagi komen puji yang puji tapi kalau tak ada makian tak ada benda yang kita perlu perbaiki dalam hidup kita right so ambil yang negatif jadikan positif ambil yang positif kita betulkan lagi lebih supaya lebih positif tapi jangan positif covid sudah lah itu masalah you have achieved many things betul cakap sabar bagus lah boleh you have achieved aku rasa macam kau sudah achieve most of everything aku rasa aku tak tahu kita nak tanya lah ni achievement kau kau sudah nyanyi kau sudah berlakon kau sudah stage show stand up melawak I think banyak benda sudah kau achieve what else do you want to achieve in your life bro stand up abang sudah buat stand up stand up stand up stand up saya pernah lah buat yang yang macam dekat studio-studio pernah saya buat macam tu orang berjemputan tapi saya tak komersialkan lagi benda tu kan saya tak jadikan dia sebagai kerjaya lagi sebab benda tu bukan senang benda tu bukan mudah betul tapi one day insyaAllah saya buat saya betul-betul minat saya tengok macam Rasa Peter saya tengok macam Chris Tucker Jokoi 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 tu presiden silap Mat Sabah tadi saya jumpa Mat Sabah tadi di airport oh dia ada di sini orang asam yang bestnya saya yang tanya eh Ba kau buat apa di sini aku patut tanya kau kau orang terenggan kau datang Sabah betul-betul dia orang Sabah saya kata dia ada show malam ni untuk Sabah menentang Singapura right Haugang Haugang yes correct Haugang FC esok malam malam ni siapa penyokong-penyokong Singapura di sini siapa penyokong-penyokong Sabah itu dia jadi kita doakan malam ni kemenangan pada AFC pada Sabah malam ni kita doakan itu antara benda-benda yang kita perlu ambil tahu juga sebab itu game bukan kecil itu besar yang tercalon yang tercalon apa Terengganu Sabah yang dua ni memang tercalon JDT dengan Selangor awak orang Sabah kan betul saya orang Terengganu bagus salam 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 tapi tak menjawab achievement tadi apa yang you want to achieve what else jam tangan dah ada jam ting dia kadang achievement tu bukan apa yang kita lakukan tapi pada saya kepuasan kadang saya rasa masih lagi rasa belum puas dalam industri ni saya rasa belum bagi habis-habisan lagi dan saya pula style saya sentiasa letakkan diri saya ni seperti daun hijau daun hijau kalau saya letakkan saya daun yang memang dah dah best dah bagus semua benda saya kata ok aku dah buat semua tapi bila saya rasa ini belum ok lagi ni saya rasa saya macam setitik air di lautan boleh explore banyak kenapa kita nak stop selagi masa belum berhenti so matahari everyday ada what is your list at least two of your list yang kau nak buat yang kau nak belum achieve selain daripada nak full house Niji NST12 punya concept so what else do you want to achieve you kau ada aku dengar kau ada bengkel sekali we know kau ada bengkel if I'm not mistaken itu sekejap je sekejap je so you have many things ambassador macam-macam benda ya sebab peluang orang beri peluang juga adalah rezeki dan peluang juga adalah ilmu so saya masuk belajar ada yang boleh pergi ada benda yang tak boleh pergi dan benda tu juga adalah rezeki rezeki bukan sahaja orang kalau sebut rezeki orang nampak duit sahaja betul pada saya rezeki adalah kita jumpa orang kita tak pernah jumpa right they're working apa yang awak fikir saya tak terfikir so saya kena ambil ilmu tu so ini antara peluang-peluang dan saya rasa benda ni kepuasan dalam hidup saya right wow okay talking about achievement kau masih terbuka untuk to learn something new in your life that is really good okay kita akan stop sekejap kita akan main game game ni dipanggil think fast what fast fikir laju fikir laju orang Sabah bilang fikir laju bila aku sebut contoh kan Zal contoh Zal stadium negeri Sabah you kena gitu lah okay so maksud dia kena cepat lah dia tiga saat lah kalau lepas tiga saat dia let's do this are you ready alright saya jadi buzzer lah ayam masak merah kambing berlada konsert rock okay lagu nidji karakter mission possible food Indonesia nidji emago shopping Sabah Sarawak radio era Kinabalu gunung okay that's good very fast kita pergi game yang kedua wow subtle one senang buat dua senang senang ini tajuk dia bertajuk pick only one okay dimana Zizan akan diberikan dua option untuk pilih dengan kadar yang cepat dan segera wow pilih satu saja betul-betul menguji okay boleh tadi itu baru warm up tadi warm up sebab macam senang sangat SPM dulu bagus okay alright kita terus rojak atau soto rojak mie goreng nasi goreng nasi goreng sabah Sarawak sabahlah main lambung inspector sunny inspector sunny rock balada balada jiwang PH PN itu tak jawapan itu PNC producer salah wakil ni okay never mind alright Joflizo Malik too fat neutral jawapan baik kalau kena suruh pilih satu kalau kena suruh pilih satu tak boleh too fat dia macam juzan sejati rafaj ve rafaj rafaj hip hop dangdut 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 kau hip hoppers kau rapper itu everyday dangdut kena pergi sebab dangdut is crazy worldwide dangdut is crazy okay kahwin atau skandal sorry sorry kahwin atau bujang bujang kalau kat sabah kena bujang kalau kat sabah kena bujang ada agenda habis itu kalau dekat KL pun kena bujang so maksudnya kalau tak punya sabah kena tegas lagi bujang oh baiklah kena kuat sikit sumandak sumandak semua sudah kahwin yang kahwin boleh balik jangan kita ada mempromosi yang besar sekali balik KK KL KK Mestilah KK sebab eh kalau KL kalau KK banyak pulau banyak air banyak laut kalau KL banyak bangunan banyak concrete laut tak ada concrete jungle lah ya betul macam lagu jam semua benda last question terakhir untuk yang game ini sila sila ST12 Niji tak payah jawab lah okay orang tak payah jawab lah sekali lagi bro sekali lagi untuk semua yang hadir pada hari ini kita mempromosikan satu orang cakap wave yang sangat besar yang hadir di sabah ni sebab kita mahu sabah pun membangun bukan sahaja dari pembangunan tapi dari segi industri muzik dan entertainment di sini betul 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 takkan konsert di KL saja kan betul yang pertama kenapa saya pilih SICC kita tahu sistem dia memang bertaraf international memang saya dah berdiri tengok semua benda engineer pun power dia punya equipment pun saya kata ni luar biasa kalau mereka jaksi hidup lagi ni memang kita boleh letak on night level saya pun tak sangka dia punya soundproof dia punya apa ni accommodation memang best memang best saya memang tak sangka memang A plus memang kita tak malu lah nak bawa band-band besar daripada luar satu yang seterusnya saya actually persembahan ni tapi patutnya benda ni PNC tapi tak apa yang ni ada sebenarnya persembahan tu akan digabungkan dengan persembahan-persembahan tradisi Sabah wow so music-music Sabah akan blend dengan lagu Niji IC12 so benda ni korang akan rasa dekat sangat dengan band ni dan juga persembahan tu dan orang Indonesia juga akan berkenalan juga ini sound Sabah so dia akan jadi macam satu persembahan sangat unik this is my plan lah korang kena datang korang kena datang this is genius man so bila 21 Oktober ni alright so lagi sebulan lah tak lama dah tak sampai lah kita dah lagi sebulan macam hari ni Bualang Bilah bila saya datang hari ni banyak tiket yang terjual so dan hari ni juga kita ada promosi 20% untuk mereka yang datang beli sebab saya ada turun sini eh kenapa nak jual kita buang 20% biar aku bayar 20% so student pula kita pati 30% wow amazing so student macam mana nak kenal student tu takkan tiba-tiba oh saya pun student tapi janggut macam aku kan tapi tengok tengok IC lahir sebelum masihi so tunjuk kat student tu ok ok tunjuk kat student tu kat Tasenggo ke kat Penalan tak ada tak makin kat student so kita boleh deal boleh tanya dia punya range of price tiket hari ni dia start daripada 1, 2, 8 saya pun lupa sampai ke VVIP ok 1, 2, 8 is it dalam 1, 1, 2, 8 1, 2, 8 2, 8, 8 ada dalam poster 4, 8, 8 sampai ke 6, 8, 8 6, 8 ok 6, 8, 8 tapi pada hari ni 20% kita putuk 20% discount tu guys discount and also bagi aku kalau kamu nak rebut peluang untuk hadir pada hari ni sangat rugi sebab dia combo dua band yang sangat gergasi yang selalu berkemandang di radio-radio di TV dan di mana-mana jugalah sayang lah selalu kalau satu konser tu kira ok tapi ni dua konser dua band on stage sayang lah musik Sabah wow lagi lah saya kerah semua penari-penari Sabah yang penari-penari apa dia panggil tarian-tariian tradisi Sumazal dan juga apa ni musician yang main lagu-lagu tradisi Sabah saya tengah cari lagi ni ada juga yang dah rius memang this is my direction sebab apa ini adalah Khazanah saya tak nak benda ni tenggelam je sebab ini sayang tau sebab diorang dah buat persembahan dan juga lagu ni dicipta beratus-ratus tahun dulu betul-betul kalau kita tak menjaga Khazanah ni siapa lagi nak menjaga betul kita juga ni so adakah Zizan in the future gonna make more seperti sebegini selepas konser ini ya memang itu niat saya this is my first project saya doakan supaya ini orang-orang nampak lah orang nampak macam saya punya vision tu macam mana dan saya tak nak stop disitu mungkin orang lain konsert memang orang nampak konsertnya tapi saya punya style ada saya punya niat saya punya niat yang nawaitu tu penting nawaitu sama Radit betul orang tu tawakal innahu oh ok tak try tak tahu betul-betul cuma kena try konfaya konfaya kun ya betul ok ok kita terus kepada soalan-soalan mungkin kerana Kenny atau Faisal ada soalan kepada Zizan kalau tidak boleh buat tu ada makanan tradisi Sabah apa yang sudah try Abang Zizan apa ni Ambuyat Ambuyat saya pernah cuba Ambuyat tu Ambuyat dari tempat saya Beaufort oh iya ke dekat area di sini pun ada kan ada juga how do you like it Ambuyat saya ok saja pada saya Ambuyat tu dia cair kan kalau dekat Kelantan macam makan pulut je betul-betul dengan bilis dengan apa semua benda semua saya yang saya tak cuba lagi buton saya betul-betul rasa nak cuba buton buton oh serius saya betul-betul rasa nak cuba do you dare to eat that itu adalah ulat tau ok 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 kenapa orang boleh makan kan kenapa tidak kita kan saya betul-betul rasa saya tak tahu macam mana hukum dia lah ya betul-betul rasa nak sebab dia eksotik kan ya Hinawa sudah bang belum Hinawa pernah itu Toyota kan itu kereta kan Toyota Hinawa lah Hinawa itu macam mana Hinawa itu dusun Hinawa dia macam ikan tenggiri ok tidak dimasak tapi dia macam dijeruk kan betul oh belum dia pakai limau dia masak with the citrus lah dengan limau lah dan limau lah belum belum itu campur dengan nasi panas oh layan icap sikit kan oh layan icap sikit sambal sikit sambal sikit itu kau boleh makan lima piring lima piring lima piring kecil look at us look at you boleh-boleh saya boleh cuba satu lagi saya pernah makan apa Amplang Amplang oh Amplang only in Sabah yes Amplang memang memang sedang kena belilah kan dia kalau makan kau tak akan berhenti dia selagi tak habis lah ya really good Netflix lah Netflix oh sedar tengok podcast betul kena bala podcast betul tangan akan otomatik betul naik turun betul Zizan aku nak tanya kau satu soalan ini orang yang bagi dia hantar dia cakap ramai orang anggap asal komedian perlu lucu sepanjang masa so asal jumpa orang mesti mau minta something yang kelakar but ramai yang lupa dia orang ini pun orang biasa juga betul how do you handle this kadang orang jumpa saya cakap Zizan buat lawak sekali aku pening kepala lah saya terus cakap minta payment lah terus stop situ kan terus stop tapi dia ketawa sahaja kan ataupun kau tanya sini kan anda ingat anda ada masa untuk sakit kepala betul itu iklan eh tapi yalah kadang saya tak boleh nak dia macam ni kalau saya keluar rumah saya buka je bintu saya langkah di kaki meaning saya dah start kerja sebab anytime saya akan jumpa orang bang mahu selfie bang mahu gambar bang mahu kelakar bang sudah kahwin kalau belum so saya kena asingkan semua benda itu dengan saya punya personal life you got me right so saya kena be professional yang Zizan Razak awak adalah artis so ini adalah peminat-peminat awak awak kena layan this is price you have to pay right so maksudnya senang makan gaji dia senyap saja dia so maksudnya kalau nak jadi influencer ke nak jadi selebriti ke semua benda ni kena set kan so kalau kita tak boleh jadi professional jangan jadi artis so kalau kata Zizan buatlah lawak sekali aku tengok kau dalam TV kena okay insyaAllah nanti thank you support kena-kena kalau rasa macam benda tu keras sangat senyum dan caw supaya dia faham kita tak selesa sikit kena ajar juga dia tapi janganlah macam viral CCTV banyak kamera banyak so orang kan rekod yang kita marah saja orang tak rekod yang soalan apa dia tanya apa provokasi daripada kita betul-betul but two yang dia ambil part lain tak ambil yes so kita kena bijak macam mana nak handle pun minat-minat kita so sedar tak sedar sekarang ni saya dah 11 tahun dalam industry so saya rasa macam saya dah buat terbaik you did well we are proud of you aku nak tanya kau zaman kau dulu kat sekolah kecil-kecil have you ever dream untuk kau ni akan jadi somebody like Zizan right now kau pernah terfikir tak kau do you do you expect that you're gonna be like this big saya secara terus terangnya memang tidak pernah terfikir nak jadi artis dulu satu duduk kat Terengganu kita tahu zaman tu bukan zaman sekarang media sosial zaman dulu tengok TV je kalau kata oh ada audition dia buka memang tak boleh nak pergi duit tak ada semua benda nak pergi kat KL pula so sampai KL nak pergi mana orang kata pucung kat mana pucung orang kata dekat Shalem kat mana Shalem nak pergi kat mana mereka tak tahu kan sekarang dengan way semua benda semua siap kan share location terus boleh sampai so memang tak terfikir langsung nak jadi artis tapi suka suka bercakap sorang-sorang suka baca berita lah semua benda suka mengajuk itu ni suka berlakon itu ni tapi memang tak plan dan ada satu time tu selepas saya sekolah saya join teater saya dulu kesenian kebudayaan lagi Terengganu so memang saya join teater semua benda walaupun saya join kat situ saya rasa itu kepuasan saya tetapi dalam masa tidak sedar bila saya dah jadi artis hari ni itu adalah universiti yang Allah bagi dalam masa tidak sedar tak tahu untuk memudahkan saya punya kerja hari ni yang dengan tanpa niat so pada saya Allah kalau dia nak train kita dia tak bagitahu pun dia train je maknanya tak semestinya kita tak masuk universiti kita tak dapat ilmu so mana-mana adalah ilmu sebab tu saya appreciate siapa sahaja yang datang apa sahaja yang jadi dugaan ataupun apa ni ataupun apa-apa cabaran yang datang saya akan fikir apa Allah nak bagi apa Allah nak duga saya ni so saya kena fikir untuk selesaikan dan kadang-kadang saya ingat itu cabaran saya ingat itu adalah game dalam game ada cabaran-cabaran dia so saya kena selesaikan benda tu sampai selesai so kalau Allah hantar apa pun itu adalah untuk kita train otak kita untuk jadi lebih bagus dan lebih bagus kalau Zizan balik kampung adakah Zizan seperti Zizan selebriti atau Zizan jadi orang kampung biasa balik kampung pergi gerai-gerai seperti biasa dulu Zizan macam mana sebenarnya kalau balik kampung macam macam saya jujur kalau saya on TV ataupun bila saya kerja saya betul-betul letakkan saya artis sebab saya nak kerja you have to bring yourself saya nak kerja saya nak bercakap saya nak perform semua benda tapi bila tak ada apa benda semua benda walaupun saya letakkan diri saya artis bila nak layan peminat saya tapi kalau peminat saya tu ok saya layan macam biasa je ok saya tetap macam orang biasa saya pergi 7-11 nak nak terengganu macam makanan-makanan yang saya biasa makan masa kecil saya kena jadi orang biasa saya kena pergi saya kena order macam kak encik dagang tu saya nak ni kopok makanan saya daripada kecil masa saya daripada kecil so moment saya duduk kat kedai tu dia luar biasa dia luar biasa mana saya macam ini reminise balik lah ini tak payah nak letak standard standard lah buang semua ya betul lah buang ego buang emo so kita kena kembali benda tu amazing man you're an amazing person that's the best actually we're gonna play one more last game before kita habiskan program game ini dipanggil Dialog Oleh Net which is akan be producer namanya Net so ini Dialog Oleh Net kita akan bagi seorang 5 dan kita akan buat satu story cerita dia mengisahkan tentang 4 sekawan yang sedang ingin pergi ke Kota Kinabalu untuk menghadiri konsert ST12 dan juga jangan buka dulu ST12 dan juga Niji so kita akan create ini tak berjudian bukanlah ini bukan RM20 RM30 so kita akan buat satu story 4 orang sekawan ini akan pergi ke konsert ST12 dan juga Niji dan 4 sekawan ini akan bercerita dan satu masa dia ada queue untuk dia buka satu bed I think you know I think aku rasa di Maharaja Lawak pernah buat juga aku rasa dia super spontan pernah buat so we're gonna try this kita tak pernah and it is very orang cakap honored dapat bermain dan bersama dengan selebriti ataupun Zizan sekali kita tengok macam mana pergi mana dia so dia punya situasi saya ulang-ulang 4 sekawan yang ingin pergi ke konsert ST12 dan juga Diji kita mulakan daripada Zizan let's go camera rolling and action guys ni pintu belakang ni ni pintu belakang ni kita sesat dah ni salah ni kita pergi ke depan korang dah beli tiket belum? belum 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 beli habis korang dah sampai sini belum beli tiket lagi belum korang nak beli ni korang dah beli belum 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 lagi sebab tu salah jalan ni salah masuk kalau beli kat depan pastikan nampak tulis kat dekat pinta tu mesti tengok satu tulisan tu baru boleh beli tiket tau tulisan dia baru dia tulis tulis dia bunyi jalan di Imago lah mana lagi sebab dekat Imago buah dia jual tiket baru saya tahu dekat Imago buah dia jual tiket kalau beli dekat Imago dapat 20% kalau student dapat 30% warga tua dia tak? ada perstand tak untuk warga tua? kejap eh saya tanya pakcik 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 kenapa itu? ada tak pakcik? ada apa tadi? warga tua tadi ada diskaun tak untuk warga tua? warga emas ada diskaun tak warga tua pakcik sekejap cuba tanya Inspector Sunny pakcik tu kata kalau macam tu Inspector Sunny kena cari tau kau dah jumpa Sunny tadi kan? saya tadi ada cuba mesej dia kira saya mau pandai lah kan saya genius lah kan saya pincari kau tahu apa dia reply saya? dia cakap berapa? dia bilang tadi cinta tak harus memiliki bro saya tahu itu lagu macam lagu Niji kan si 12 jam lagu tu? iyalah tajuk lagu tajuk lagu betul-betul peminat dia tu peminat? oh bagus nak bercakap? bukan dia nak bercakap ok 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 jadi tengah-tengah kita daripada kita sibuk-sibuk pasal tiket ni jadi baru kita swing segi cerita kita lah kenapa betul? ada satu ada satu apa macam risalah terbanyak tadi risalah ok apa dia bilang? bunyi dia macam ni bunyi dia bini aku tengah dengar dia cakap wih 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 waduh waw Zizan beritahu dia dia masih bujang iyalah kalau itu sebab tak nak kahwin tu menyusah kan nanti bini dengar semua benda kita kena buat kejap-kejap guys kita baca signboard ni mana nak beli tiket kita dah pening ni mana nak beli tiket ni signboard tu tulis apa boleh bakal akau boleh bakal akau signboard tu cakap boleh bakal akau ok kalau begitu signboard ni salah signboard salah inspector Sunny kita kena di sini dah jumpa kita better google lah ok kita google macam mana kita boleh beli tiket bagi SC12 dan juga ni je kita google ajab-jab ok keluar sudah pulau pandan jauh ke tengah bunung daik bercabang lima apa sabungan ni omongan lagi google kelapa ni apa yang kau google kau pakai google atau ping biar aku yang google biar-biar aku aku lagi aku google aku google aku yahul lah tidak google wow alang-alang nyuruh perkasam biar sampai ke pengkal kaki pakai apa kaki biar betul jauh betul tu siapa yang nak makan pekasam tu sampai ke kaki tu astagfirullah ini kot kita pending semua ni kan kita cari superhero lah untuk bantu kita siapa aku call cicakman tu di mana ni mau cari tiket ni tiket kami mau pergi konsert apa dia cakap tu begini bah cicakman orang sabar cicakman orang sabar cicakman orang sabar dia dia toket man toket man dia bilang harta itu Ahmad Albab yang punya apalah dia cakap bro ini susah bro macam mana sebenarnya kita mau beli tiket ni bro tu pak gad aku tanya pak gad tanya-tanya bro tanya saya nak tanya tiket beli kat mana jauh tengok cik tu jawab apa orang sabar apa ini orang sabar apa ini pakcik saya tanya tiket beli pakcik pakcik biar betul ni pakcik ni ini sudah salah tau begini begini kita paling betul lah kita tanya kepada mawi lah mana mawi kita tanya mawi di mana mau beli sebenarnya tiket ni dan berapa harga dia ok biar aku peja ok kamu masih peja peja tertulis peja ni kan pakai BBM lama pun lama tu lah ok mawi cakap era sabah dan kinabalu podcast kan nomor satu di sabah wow tepuk lah sikit guys tepuk 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 sikit guys dari tadi thank you kita jumpa macam mana cara beli tiket macam mana ni jadi cara dia senang je macam ni sebenarnya alright macam mana tu apa macam mana konsert Niji dan Istri 12 itu saja ya dan caranya adalah oh dah buat si habis senang nak buat duit kalau tinggal taktik dia 21 Oktober ini dia beritahu dah beli ya Tuhan semua je dah itu saja dan beli konsert 21 bulan dan beli oh itu kita dah akan nampaknya dia dah habis tu nampaknya cepat 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 saya rasa ada pesanan tadi dia ingat tidak tahu dari mana bunyi dia ada orang bisik ada orang bisik ada 6 cents jangan sampai syirik jangan sampai syirik tidak syirik sebab ada ada airpod dia bilang sini pergi makan nasi rehat dulu kita pergi makan nasi daripada kau makan nasi mungkin lepas makan nasi baru jumpa betul mungkin dah lapar makan nasi dulu sudah lapar kan aku rasa sebelum kita makan nasi kita akan baca menu dulu boleh untuk baca menu dia tu bila kita pilih lah duduk dulu semua kamu makan apa saya yang tadilah ambuyak tu ambuyak Zal makan apa Zal mie goreng ayam saya tengok sini nasi lemak SICC dia terus buka kau ngajar dia kau makan nasi lemak SICC dapat aku makan inilah banyak-banyak ikan ikan apa ikan apa paling besar ok kalau ikut banyak-banyak ikan ikan yang paling besar kita tengah tegi lah ikan teks lah sebenarnya yang paling besar adalah ikan paus tapi sebenarnya lagi besar dari ikan paus adalah bapak ikan paus ok lagi besar lagi datuk ikan paus betul nak lagi besar lagi ikan paus celut tepung lagi tebal dia lagi tebal tapi susah saya dikuali nak goreng macam mana orang beli tiket ok kejap biar saya fikir sekejap biar saya fikir saya dah baru dapat peta tadi peta bukit ini ada bob dia kata Laskar Pelangi satu huish lagu-lagu dia lagu-lagu dia Laskar Pelangi ini lagu kumpulan mana Bagus walaupun awak banyak mendiam saya memang peminati sama lah nyanyi sikit kita tunggu 21 Oktober tapi susah-susah kita pergi cari tiket ini sudah makan sudah kenyang makan pun sudah bagus kita duduk berehat dan berzikir sedikit lah jadi kita cuma menterah bukan zikir bukan zikir nanti kita kena cancel so menterah menterah kita baca menterah so menterah dia berbunyi begini makan bosau sama butut nyam-nyam nyam-nyam ikut ini kan ini kan saya tahu saya tahu ni kau tahu siapa yang cakap ni siapa cakap dia bilang mael lambong oh mael lambong yang cakap mael lambong yang cakap tapi dia bilang makan hinava jom wah makan hinava makan hinava yang tadi tu yang ikat tadi dia sambung lagi dia sambung lagi kena kenal roh sampai mati kira semua ada yang clear tinggal satu lah closing closing so apa-apa pun kalau kita tak dapat beli tiket dekat tiket2u.com pun kita boleh beli juga dekat imago boleh beli dan satu lagi dekat SICC pun kita buka counter kat sana phone boleh beli dan dalam masa yang sama kan macam saya saya banyak tengok apa ni KK Podcast kau tak kena Baloo Podcast Kina Baloo Podcast so saya banyak dengan kata-kata daripada diorang salah satu kata-katanya yang saya rasa memang boleh pakai memang saya boleh guna sampai ini yang membuatkan saya berjaya Kina Baloo Podcast berkata beli tiket lah baru boleh dapat wow semua ngam-ngam akhirnya bukan untuk Jizan Razak oh my god aku gemuruh sikit lah kalau game ni sama Zizan Zizan ni macam dia the maker of the game before we end the forecast today kita nak orang cakap tanya beberapa benda lagi sebelum kita habiskan boleh kalau Zizan ni bukan artis sekarang Zizan ni ialah bukan kambing lah tapi Zizan ni apa manusia jugalah saya tak tahulah what would you be actually sebelum betul-betul sebelum saya jadi artis masuk Raja Lawak saya memang tengah belajar saya belajar oil and gas oh kalau tak saya memang saya punya plan tu saya bekerja di offshore offshore mungkin saya duduk platform ke hari ini tapi memang itu plan saya sebab uncle saya memang family saya memang ramai bekerja di platform oil and gas oil and gas bunga kertas petronas abang saya pun dengan company velocity seorang orang oil and gas memang dah tahu lah kalau saya sebut-sebut ni saya memang masa tu saya belajar untuk jadi instrument instrument elektrik instrument tapi tak sempat masuk Raja Lawak saya pergi audition saya cuba saya cuba tak balik-balik tengah tu sampai sekarang tapi kesabar ni dah kira menang terus angkat terus alhamdulillah ok Zizan question sebelum last terakhir banyak punya last terakhir tak apa masa shooting during the shooting ataupun masa for example police evil lah police evil yang terkini ni what is the downest moment yang kau rasa kau lalui kau pernah lalui macam depressed ke bro eh pernah few times lah memang banyak kali actually kalau kerja shooting ni sebenarnya kalau betul-betul menjiwai dia memang kacau mental oh really dia punya keusahaan dia punya kepercayaan tapi bila kita kerja-kerja ada satu-satu time aku tak ada masa dengan family ni aku tak ada masa nak kahwin benda tu efek jugalah memang bagi kesan kadang anxiety kadang saya akan refer dekat doktor check saya ni kenapa tapi doktor cakap memang ni depression je lah sebab kerja sebab tu saya nak minta sangat Malaysia appreciate pelakon tak kisah cerita tu best atau tidak best sebab saya tahu masa yang diorang korbankan bukan pasal duit bukan diorang kejar duit dia orang kejar jalan cerita passion dan diorang kejar apa keputusannya diorang nak kejar adalah kepuasan yang penonton nak tengok tu korbankan masa diri dia perasaan dia kadang itu tak masuk yang mana macam Hairo Azrin macam saya Sam semua ada hati-hati yang terlibat dengan action movie kadang balik cedera kadang patah itu kadang sakit sendilah kadang-kadang sakit demam macam-macam macam polisivo tiga yang last saya shoot saya memang masa tu injured saya punya tangan kalau masuk hospital juga lepas tu hujung kena stop shooting dua minggu sebab saya kena influenza oh I see yes influenza A saya kena so ini adalah pengobatan orang tak tahu dan saya minta sangat penonton kalau tengok cerita tu tak best pun jangan cakap oh cerita ni tak best jangan cakap macam tu because people are giving their best kita try the best of course siapa lah yang tak nak bagi the best right tak ada siapa tak ada siapa tak nak benda tak berjaya tapi kadang-kadang tersasar juga jangkaan kita kadang-kadang apa yang kita cuba cakap apa yang kita cuba gambarkan dengan skrip tu nak visualise dengan visual tak sampai mungkin itu silap kita tapi kadang kritikan tu kita kena terima jugalah tapi jangan terus orang tak tahu kita punya jangka masa yang kita bagi untuk shooting tu kadang berpisah dengan ibu mak ayah semua keluarga banyak benda lah wow just appreciate lah deep man jadi aku rasa sebagai orang sahabat ni kami sangat appreciate siapa saja yang artis datang sini celebrity yang datang sini kita tak tahu macam mana hype dia we don't know how's the hype yang kita selalu terima tapi yang ada hadir di sini thank you so much sebab ada bersama-sama di sini maksudnya kamu support thank you very much ya kamu stay and support dan sekali lagi kita mau promote apa yang sedang berlangsung konser pada 21 orang berikutnya Oktober you will be there of course are you performing insyaAllah saya dengan Nan akan buat opening insyaAllah opening eh wow orang dapat kenal dekat sana VNC tapi semua orang tahu satu lagi saya nak cakap saya dah meeting dengan Niji dengan S11 diorang betul-betul tak sabar nak datang Sabah ok sebab saya memang cakap dengan diorang memang orang Sabah memang best semua benda so saya nak orang Sabah semua janji dengan saya yang mana pergi konsert malam tu bagi support yang orang tertempukan ataupun supaya orang Sabah orang-orang Indonesia nak datang lagi Sabah betul-betul kerana anda semua guys kita tunjukkan yang macam orang Sabah ni the best sample of audience yang sangat-sangat best wow boleh semua janji dengan saya orang Sabah boleh boleh great-great wow ok so saya rasa apa yang kamu Azizan cuba buat untuk bawa artis yang sebesar itu di sini adalah satu niat yang sangat bagus dan mudah insyaAllah sebab kita sangat kurang to be frank sangat-sangat kurang lah kalau ada big-big artis mereka akan ke KL big-big artis will go to KL boleh-boleh saya akan plan banyak lagi insyaAllah ke Sabah so Alhamdulillah so itu yang kita mahu dan itu yang benda yang sangat-sangat bagus kepada seluruh rakyat di Sabah insyaAllah yes kita akan ending dengan CTA kita jadi CTA kita tu adalah call to action ok alright mana surat CTA kita ni cari kita akan akhiri program cerita pada hari ni thank you so much yang hadir kepada yang ingin dengar kita belum podcast boleh dengar kami di Spotify kita training number one in Sabah by the way dan pendengar kita actually large paling besar sebenarnya adalah di Singapore yes sir the culture podcast culture sangat besar saya tengok hari tu Zidhan tak pergi Singapore masa promotion maybe sakit atau macam mana ada buat hal tapi I think Sunny ada kena jemput juga ok let's go I mean Sam Sam ada masuk producer ada masuk saya tak sempat saya kena balik ke KL faham they are very big podcast culture is very big there and I think they know juga yang Zidhan is coming down here and some of our friends yang podcaster daripada Singapore is actually coming down to Sabah to watch Niji and ST-12 alright podcast ini dibawa kanan kepada anda oleh MB Presents dan juga ZR Project yang mempromosikan konsert ST-12 dan Niji Live in Sabah yeah episode generasi terbaik abad ini akan berlangsung di SICC Kota Kinabalu Sabah yes correct boleh follow social media mereka di eh bukan boleh follow social media mereka di at MW present dan juga ZR Project Official untuk maklumat lanjut ya guys Sabah dapatkan tiket anda sekarang di www.ticket2u.com.my atau whatsapp saja terus di 010 870 8081 saya ulangi kalau belum dengar 010 870 8081 dan boleh juga terus ke booth jualan yang ada di sekitar Imago Mall dan pintu masuk SICC hari ini jangan ke terus jangan lupa beli dan ramai-ramai sabah-sabah mari kita support semua yang datang di sini dan kita ramai compactkan SICC 21 Oktober bulan depan yes penuhkan SICC betul-betul kita pun dah kerja-kerja penat it's time to enjoy relax tapi tu dapat mengenang lagu-lagu yang masa-masa kita muda dulu yes yes correct it's the best it's the best saya pernah ke konsert Dewa bila saya tengok saya pergi konsert tu mula-mula macam malam nak petang-tang bila sampai dia nyanyi lagu-lagu yang moment-moment zaman dulu amazing saya keluar mata saya harap orang-orang yang pergi konsert ni pun dapat mengalihkan air mata dan menang balik benda tu sebab orang kata memory kita bukan benda dia priceless it's not about money yes that's feeling feeling itu yang adalah yang orang kata remedies kita zaman kita dulu dan saya rasa itu adalah satu investment yang sangat bagus untuk memory kita di masa akan datang betul-betul baik saya Ricardo saya Kenny dan saya Faisal saya Zain Razak kami dari Kinabulu Podcast the number one podcast in Sabah Ciao Chin Ciao Ciao Bella Ciao I am Mr. Beast you are listening to the number one podcast in Sabah Kinabulu Podcast alright Terima kasih telah menonton!